Saudara dan saudariki mari kita bangkit berdiri Kita menyanyikan lagu pembukaan Itulah Yesus disambut di gerbang Yerusalem Umat bagai lautan dengan palma di tangan Kemudus terap dan seorang Kristus maha jaya Yerusalem, Yerusalem Lihatlah Raja-Mu Oh sana terpujilah Kristus Raja maha jaya Yerusalem, Yerusalem Lihatlah Raja-Mu Oh sana terpujilah Kristus Raja maha jaya Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penemusmu Luka hati terhibur, bina celah terlebur Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penemusmu Luka hati terhibur, bina celah terlebur Makanya setelah bersyukur, luhurkan namanya Jerusalem, Jerusalem, lihatlah Rajamu Oh sana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya Jerusalem, Jerusalem, lihatlah Rajamu Oh sana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus bersertama Dan bersertama juga Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Selamat sore dan selamat pagi yang berada di Indonesia Hari ini kita diundang oleh Tuhan kita Yesus Kristus Untuk berjaga bersama dia Berjalan bersama dia Dan dia mengundang kita untuk berdoa dengan dia Seperti saudara dan saudari lihat Kita tidak memercikkan air berkat di daun palma Karena kita telah memberkatinya kemarin sore Jadi misal yang kita lakukan diambil dari form yang ketiga Saudara dan saudari mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa Sungguh pengasih Marilah kita menudukan kepala Kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita Agar kita layak Merayakan peristiwa penyelamatan ini Saya mengaku Kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara-saudara Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Semoga Allah yang maha kuasa Semoga Allah yang maha kuasa memberkati kita Dan mengasihani kita dan mengampuni kita Dalam kehidupan yang teka Amin Amin Marilah berdoa Allah yang maha kuasa dan kekal Engkau Engkau telah menyerahkan Juru selamat kami Yang telah menjadi manusia Dan direndahkan Sampai wafat disalif Sebagai teladan kerendahan Bagi umat manusia Perkenankanlah Agar kami meneladani Sengsaranya Dan pantas Untuk bangkit bersama dia Yang bersama dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah Sepanjang segala masa Amin Amin Bacaan pertama Aku tidak menyembunyikan mukaku Ketika aku dinodai Karena aku tahu Bahwa aku tidak akan mendapat malu Pembacaan dari kitab Yesaya Tuhan Allah telah memberikan Kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataanku Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku Untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan Allah telah membuka telingaku Dan aku tidak memberontak Tidak berpaling ke belakang Aku memberi punggungku Kepada orang-orang yang memukuli aku Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku Aku tidak menyembunyikan Aku tidak menyembunyikan mukaku Ketika aku dinodai dan dilodai Tetapi Tuhan Allah menolong aku Sebab itu Aku tidak mendapat noda Maka aku menegukan hatiku Seperti tegunya gunung batu Karena aku tahu Bahwa aku tidak akan mendapat malu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih Mengapa kau tinggalkan aku Mengapa kau tinggalkan aku Semua yang melihat aku menggolok-golok Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala Mereka bilang ia pastra kepada Allah Biarlah Allah yang meluputkannya Biarlah Allah melepaskannya Bukankah Allah berkenan kepadanya Allah ku, ya Allah ku Mengapa kau tinggalkan daku Sekawanan anjing mengerumuni aku Gerombolan penjahat mengepung aku Mereka menusung tangan dan kakiku Segala tulangku dapat ku hidup Allah ku, ya Allah ku Mengapa kau tinggalkan daku Mereka membagi-bagi pakaian ku Di antara mereka Dan memuang undi atas jumbaku Tetapi engkau Tuhan Janganlah jauh Janganlah jauh Ya kekuatanku Segeralah menolong aku Alaku, ya Allah ku Mengapa kau tinggalkan daku Mengapa kau tinggalkan daku Bacaan kedua Yesus Kristus telah merendahkan diri Maka Allah sangat meninggikan dia Pembacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Filipi Saudara-saudara Walaupun dalam rupa Allah Kristus Yesus tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Sebaliknya Ia telah mengosongkan diri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan menganugerahinya sama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertekuk nututlah Segala yang ada di langit Yang ada di atas Dan di bawah bumi Dan bagi kemuliaan Allah Bapak Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Sejuruh padang Dan di bawahlim Yang ada di atas segala Tuhan Gajah mulia Dan kekal Tuhan bersamamu Dan bersamamu Ambilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius Terpujilah Kristus Karena bacaan hari ini Sangat panjang Saya persilahkan yang ada di rumah Yang saat ini lagi menonton Dan yang saat ini berada di tempat ini Silahkan duduk Sekali peristiwa pergilah Seorang dari kedua belas Murid Yesus yang bernama Judas Iskariot Kepada imam-imam Kepala ia berkata Apa yang hendak kamu berikan Kepadaku Supaya aku menyerahkan dia Kepadamu Mereka membayar 30 uang perak Kepadanya Mulai saat itu Judas mencari Kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama Dari hari raya Roti tidak beragi Datanglah murid-murid Yesus Kepadanya dan berkata Dimanakah engkau Kehendaki Kami mempersiapkan Perajamuan Pasca Bagini Jawab Yesus Pergilah ke kota Kepada si Anu Dan katakan Kepadanya Beginilah pesan guru Waktuku hampir tiba Di dalam rumah mula Aku Merayakan Pasca Bersama-sama Dengan murid-muridku Lalu murid-muridnya Melakukan Seperti yang Ditugaskan Yesus Kepada mereka Dan Mempersiapkan Pasca Setelah hari Malam Yesus Duduk makan Bersama dengan Kedua belas murid itu Ketika mereka Sedang makan Ia berkata Sesungguhnya Aku berkata Keparamu Salah seorang Dari antara kamu Akan menyerahkan Akan menyerahkan Aku Lalu dengan hati Yang sangat sedih Ia berkata Berkatalah mereka Seorang demi Seorang kepadanya Bukan aku Ya Tuhan Yesus menjawab Dia yang bersama-sama Dengan aku Mencelupkan tangannya Kedalam mangkokku Dialah yang akan Menyerahkan aku Putra manusia Memang akan pergi Sesuai dengan Yang ada tertulis Tentang dia Akan tetapi Celakalah orang Yang olehnya Putra manusia itu Diserahkan Lebih baik Lebih baik bagi orang itu Sekiranya Ia tidak Dilahirkan Judas yang Hendak menyerahkan Yesus itu Berkata Bukan aku Ya Rabi Kata Yesus Kepadanya Engkau telah Mengatakannya Ketika mereka Sedang makan Yesus Mengambil Roti Memberkati Dan memecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Inilah tubuhku Ya Inilah tubuhku Sesudah itu Ya mengambil Piala Mengucap syukur Lalu memberikannya Kepada mereka Seraya Berkata Minumlah Kamu semua Dari piala ini Sebab inilah Daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk Pengampunan Dosa Akan tetapi Aku berkata Kepadamu Mulai sekarang Aku tidak akan Minum lagi Hasil pokok Anggur ini Sampai pada Hari Aku meminumnya Yaitu Yang baru Bersama-sama Dengan kamu Dalam Kerajaan Bapak Sesudah Menyanyikan Lagu pujian Pergilah Yesus Dan murid-muridnya Ke bukit Zaitun Lalu Berkatalah Yesus Kepada mereka Malam ini Kamu semua Akan Tergunjang Imanmu Karena aku Sebab ada tertulis Aku akan Membunuh Gembala Dan Kawanan Domba Akan Tercerai Berai Akan tetapi Sesudah Aku bangkit Aku akan Mendahului Kamu Ke Galilea Petrus Menjawabnya Biarpun Mereka semua Tergunjang Imannya Karena engkau Aku Sekali-kali Tidak Yesus Berkata Kepadanya Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Malam ini Sebelum Ayam Berkokok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kau Kata Petrus Kepadanya Sekalipun Aku harus Mati Bersama Engkau Aku Tidak Akan Menyangkal Engkau Semua Murid Yang lain Pun Berkata Demikian Juga Kemudian Sampailah Yesus Bersama Murid-muridnya Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getsemane Lalu Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Duduklah Disini Ke sana Untuk Berdoa Yesus Membawa Petrus Dan Kedua Anak Zepedius Bersertanya Yesus Mulai Merasa Sedih Dan Kelisah Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Kemudian Yesus Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Ya Bapaku Sekiranya Mungkin Biarlah Piala Ini Berlalu Dari Hadapanku Tetapi Janganlah Seperti Yang Aku Kehendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kehendaki Setelah itu Yesus Kembali Kepada Murid-muridnya Dan Mendapati Mereka Sedang Tidur Lalu Lalu Yesus Berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga Jaga Satu Jam Dengan Aku Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencobaan Roh Memang Berniat Baik Tetapi Tabiat Manusia Lemah Lalu Yesus Pergi Untuk Kedua Kalinya Dan Berdoa Ya Bapaku Jika Piala Ini Tidak Dapat Berlalu Kecuali Apabila Aku Meminumnya Jadilah Kehendakmu Ketika Kembali Lagi Ia Mendapati Murid-muridnya Sedang Tidur Sebab Mata Mereka Sudah Berat Yesus Membiarkan Mereka Disitu Lalu Pergi Dan Berdoa Untuk Ketiga Kalinya Dan Ia Mengucapkan Doa Yang Sesudah Itu Ya Kembali Kepada Murid-muridnya Dan Berkata Kepada Mereka Masih Kekamu Tertidur Dan Beristirahat Lihat Sudah Tiba Saatnya Putra Manusia Diserahkan Ketangan Orang-orang Berdosa Bangunlah Mari Kita Pergi Dia Yang Menyerahkan Aku Sudah Mendekat Waktu Yesus Masih Berbicara Datanglah Judas Salah Seorang Dari Kedua Belas Murid Itu Dan Bersama Sama Dia Serembungan Besar Orang Yang Membawa Pedang Dan Pentung Mereka Itu Suruhan Imam-imam Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yahudi Orang Yang Menyerahkan Yesus Telah Memberitahukan Suatu Tanda Kepada Mereka Orang Yang Akan Kucium Itulah Dia Tangkaplah Segera Judas Maju Mendapatkan Yesus Dan Berkata Salam Ya Rabi Lalu Ia Mencium Yesus Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Hai Teman Untuk Itukah Engkau Datang Lalu Majulah Mereka Memegang Yesus Dan Menangkap Tetapi Tetapi Seorang Mereka Yang Menyerta Yesus Mengelurkan Tangannya Menghunus Pedangnya Dan Menyerang Hamba Imam Besar Sehingga Putus Telinganya Lalu Kata Yesus Kepadanya Masukkan Pedang Itu Kembali Kedalam Sarunya Sebab Semua Orang Yang Menggunakan Pedang Akan Binasa Oleh Pedang Atau Kau Sangka Aku Tidak Dapat Berseru Kepada Bapak Supaya Dia Segera Mengirim Lebih Dari 12 Pasukan Malaikat Membantu Aku Jika Begitu Bagaimanakah Akan Digenapi Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Yang Mengatakan Bahwa Harus Terjadi Demikian Lalu Yesus Berkata Kepada Orang Banyak Itu Sangka Kamu Aku Ini Penyamun Sehingga Kamu Datang Lengkap Dengan Pedang Dan Pentung Untuk Menangkap Aku Padahal Tiap Hari Aku Duduk Mengajar Dibait Allah Dan Kamu Tidak Menangkap Aku Akan Tetapi Semua Ini Terjadi Supaya Digenapi Yang Tertulis Dalam Kitab Nabi Nabi Lalu Semua Murid Meninggalkan Yesus Dan Melarikan Diri Sesudah Menangkap Yesus Mereka Membawanya Menghadap Kayafas Imam Besar Disitulah Telah Berkumpul Ahli-Ahli Taurat Dan Tua-tua Petrus Mengikuti Yesus Dari Jauh Sampai Ke Halaman Imam Besar Setelah Masuk Kedalam Ia duduk Di antara Pengawal-pengawal Untuk Melihat Bagaimana Akhir Semuanya Itu Imam-imam Kepala Dan Para Anggota Mahkamah Agama Lainnya Mencari Kesaksian Palsu Melawan Yesus Supaya Ia dapat Dihukumkan Tetapi Mereka Tidak Memperolehnya Walaupun Tampil Banyak Saksi Dusta Akhirnya Tampillah Dua orang Dan Mengatakan Orang ini Berkata Aku dapat Meruntuhkan Baik Allah Dan Membangunnya Kedalam Kembali Dalam Tiga Hari Lalu Imam Besar Itu Berdiri Dan Berkata Kepala Yesus Tidakkah Engkau Memberi Jawaban Atau Tuduhan Saksi Saksi Ini Terhadap Engkau Tetapi Yesus Tetap Diam Lalu Kata Imam Besar Itu Kepadanya Demi Allah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Mesias Putra Allah Atau Bukan Jawab Yesus Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Putra Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Puasa Dan Datang Di Atas Awan Awan Bilang Imam Besar Itu Mengoyahkan Pakaiannya Sendiri Dan Berkata Ia Menghujat Allah Untuk Apa Kita Perlu Saksi Lagi Sekarang Telah Kamu Dengar Hujat Tani Bagaimana Pendapat Kami Mereka Menjawab Ia Harus Dihukum Lalu Mereka Meludahi Wajah Yesus Dan Meninjunya Orang-orang Lain Mengukul Dia Dan Berkata Cobalah Katakan Kepada Kami Hai Mesias Siapakah Yang Memukul Engkau Sementara Itu Petrus Duduk Di Luar Di Halaman Lalu Datanglah Seorang Hamba Perempuan Kepadanya Dan Berkata Engkau Juga Selalu Bersama-sama Dengan Yesus Orang Galilea Itu Tapi Petrus Menyangkal Di Depan Semua Orang Katanya Aku Tidak Tahu Apa Yang Engkau Maksud Ketika Petrus Pergi Ke Pintu Kerbang Seorang Hamba Perempuan Lain Melihat Dia Dan Berkata Kepada Orang-orang Yang Ada Disitu Orang Ini Bersama-sama Dengan Yesus Orang Nasaret Itu Petrus Menyangkal Lagi Dengan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Tidak Lama Kemudian Orang-orang Yang Ada Disitu Datang Kepada Petrus Dan Berkata Pasti Engkau Juga Salah Seorang Dari Mereka Itu Jelas Dari Bahas Lalu Mulailah Petrus Mengutuk Dan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Pada Saat Itu Berkok Lah Ayam Maka Teringat Petrus Akan Apa Yang Dikatakan Yesus Kepadanya Sebelum Ayam Berkokok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Lalu Ia Pergi Keluar Dan Menangis Dengan Sedih Ketika Hari Mulai Siang Semua Imam Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yahudi Berkumpul Dan Membuat Rencana Untuk Membunuh Yesus Mereka Membelungi Dia Lalu Membawanya Dan Menyerahkannya Kepada Pilatus Gubernur Negeri Itu Pada Waktu Yudas Yang Menyerahkan Yesus Melihat Bahwa Yesus Telah Dijatuhi Hukuman Mati Menyesalah Ia Lalu Ia Mengambilkan Uang Yang Tiga Puluh Perak Itu Kepada Imam Kepala Dan Tua-tua Sambil Berkata Aku Telah Berdosa Karena Menyerahkan Darah Orang Yang Tak Bersalah Tetapi Jawab Mereka Apa Urusanmu Apa Urusan Kami Dengan Itu Itu Urusanmu Sendiri Yudas Pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Baik Suci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantungkan Diri Imam Kepala Mengambil Uang Perak Itu Dan Berkata Tidak 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 Diperbolehkan Memasukkan Uang Ini Kedalam Peti Persembahan Sebab Uang Ini Sebab Ini Uang Darah Sesudah Berunding Mereka Membeli Dengan Uang Itu Tanah Yang Disebut Tanah Tukang Periuk Untuk Dijadikan Tempat Pekuburan Orang-orang Asing Itulah Sebabnya Sampai Hari Ini Tanah Itu Disebut Tanah Darah Dengan Demikian Digenapi Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Mereka Menerima 30 Uang Perak Yaitu Harga Yang Ditetapkan Untuk Seorang Menurut Penilaian Yang Berlaku Diantara Orang Israel Dan Mereka Memberikan Uang Itu Untuk Tanah Tukang Periuk Seperti Yang Dipesankan Tuhan Kepadaku Lalu Yesus Diharapkan Kepada Gubernur Gubernur Itu Bertanya Kepadanya Benarkah Engkau Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Engkau Sendiri Yang Mengatakan Dia Tetapi Atas Tuduhan Yang Diajukan Imam Kepala Dan Tua Tua Terhadap Dirinya Yesus Tidak Memberi Jawaban Apapun Lalu Kata Pilatus Kepadanya Tidak Engkau Dengar Betapa Banyak Tuduhan Saksi Saksi Ini Terhadap Engkau Tetapi Yesus Tidak Menjawab Sepatah Kataku Sehingga Gubernur Itu Sangat Heran Telah Menjadi Kebiasaan Bagi Gubernur Untuk Membebaskan Satu Orang Hukuman Pada Setiap Hari Hari Raya Itu Atas Pilihan Banyak Orang Pada Waktu Itu Ada Dalam Penjara Seorang Yang Terkenal Kejahatannya Bernama Barabas Karena Mereka Sudah Berkumpul Di Sana Pilatus Bertanya Kepada Mereka Siapakah Siapa Yang Kamu Kehendaki Aku Bebaskan Bagimu Barabas Atau Yesus Yang Disebut Kristus Pilatus Sebenarnya Tahu Bahwa Mereka Telah Menyerahkan Yesus Tanah Dengki Ketika Pilatus Sedang Duduk Di Kursi Pengadilan Istrinya Mengirim Pesan Kepadanya Jangan Engkau Mencampuri Perkara Orang Benar Itu Sebab Dalam Mimpi Tadi Malam Aku Sangat Menderita Karena Dia Tetapi Oleh Hasutan Imam Kepala Dan Kau Tua Tua Orang Banyak Bertekan Untuk Meminta Supaya Barabas Dibebaskan Dan Yesus Dihukum Mati Gubernur Itu Bertanya Kepada Mereka Siapa Diantara Kedua Orang Itu Yang Kamu Kehendaki Kubebaskan Bagimu Kata Mereka Barabas Kata Pilatus Kepadanya Kalau Begitu Apakah Yang Harus Kuperbuat Dengan Yesus Yang Disebut Kristus Mereka Semua Berseru Ia Harus Disalibkan Kata Pilatus Tetapi Kejahatan Apakah Yang Telah Dilakukannya Mereka Berteriak Semakin Keras Ia Harus Disalibkan Ketika Pilatus Melihat bahwa Segala Usaha Akan Sia-sia Malah Sudah Mulai Timbul Kekacauan Ia Mengambil Air Dan Membasu Tangannya Di hadapan Banyak Orang Seraya Berkata Aku Tidak Bersalah Terhadap Dara Orang Ini Itu Urusan Kamu Sendiri Seluruh Rakyat Itu Menjawab Biarlah Daranya Ditanggungkan Atas Kami Dan Atas Anak Anak Kami Lalu Pilatus Membebaskan Barabas Bagi Mereka Tetapi Yesus Dicambuknya Lalu Diserahkannya Untuk Disalukan Kemudian Serdarlu Serdarlu Gubernur Membawa Yesus Ke Istana Gubernur Lalu Memanggil Seluruh Pasukan Berkumpul Di Sekeliling Yesus Mereka Menanggalkan Pakaian Yesus Dan Mengenakan Mantel Ungu Kepadanya Mereka Mengenyam Sebuah Makota Duri Dan Menaruhnya Di atas Kepala Yesus Lalu Ia Memberikan Sebatang Lalu Memberikan Sebatang Bulu Di Tangan Kanannya Kemudian Mereka Berlutut Di hadapannya Dan Mengolok Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka Meludahinya Lalu Mengambil Bulu itu Dan Memukulkannya Ke Kepala Yesus Sesudah Mengolok Dia Mereka Menanggalkan Mantel Yang dipakainya Itu Dan Mengenakan Kembali Pakaiannya Pakaiannya Kepadanya Kemudian Mereka Membawa Dia Keluar Dan Disalibkan Ketika Berjalan Di Keluar Kota Mereka Berjumpa Dengan Seorang Dari Dari Kirene Yang Bernama Simon Orang Itu Mereka Paksa Untuk Memikul Salib Yesus Kemudian Sampailah Mereka Di Suatu Tempat Yang Bernama Gol Kota Artinya Tempat Tengkora Lalu Mereka Memberi Yesus Minum Minum Anggu Bercampur Empeduh Setelah Mengencapnya Ia tidak Mau Meminum Sesudah Menyelipkan Yesus Para Sertaruk Membagi Bagi Pakaian Yesus Dan Membuang Undi Lalu Mereka Duduk Di situ Menjaga Dia Di Atas Kepala Yesus Terpasang Tulisan Yang Menyebut Alasan Mengapa Ia Dihukum Inilah Yesus Raja Orang Yahudi Bersama Dengan Dia Disalipkan Dua Orang Penyamun Seorang Di Sebelah Kanan Dan Seorang Di Sebelah Kirinya Orang Orang Yang Lewat Di Sana Menghujat Yesus Dan Sambil Menggelekan Kepala Mereka Berkata Hai Engkau Yang Mau Meruntukkan Bait Suci Dan Mau Membangunkannya Kembali Dalam Tiga Hari Jika Engkau Putra Allah Turunlah Dari Salip Itu Dan Selamatkan Diri Demikian Juga Imam Kepala Bersama Ahli Taurat Dan Tua-tua Mengolok Yesus Dan Mereka Berkata Orang Lain Ia Selamatkan Tetapi Dirinya Sendiri Tidak Dapat Ia Selamatkan Jika Dia Raja Israel Baiklah Ia Turun Dari Salip Maka Kami Akan Percaya Kepadanya Ia Mempercayakan Dirinya Kepada Allah Biarlah Allah Menyelamatkan Dia Sekarang Jika Allah Berkenan Kepadanya Karena Ia Telah Berkata Aku Putra Allah Bahkan Penyamun-penyamun Yang disalipkan Bersama-sama Dengan Yesus Mencelanya Demikian Demikian Juga Mulai Dari Pukul 12 Mulai Kegelapan Meliput Seluruh Daerah Itu Sampai Pukul 3 Kira-kira Pukul 3 Berserulah Yesus Dengan Suara Nyari Eli Eli Lema Sabatan Artinya Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Mendengar Itu Beberapa Orang Yang Berdiri Disitu Berkata Ia Memanggil Elia Kemudian Datanglah Segera Seorang Dari Mereka Ia Mengambil Bunga Karang Mencelupkannya Kedalam Anggur Asam Lalu Menancapkannya Pada Sebuah Buru Dan Memberi Yesus Ini Tapi Orang-orang Lain Berkata Jangan Baiklah Kita Lihat Apakah Elia Datang Untuk Menyelamatkan Dia Yang Menyelamatkan Dia Yesus Berseruh Pula Dengan Suara Nyari Lalu Menyerahkan Nyawanya Marilah Kita Semua Perlutun 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 Bayi Bayi Terkoyak Menjadi Dua Dari Atas Sampai Kebawah Terjadilah Gempa Bumi Dan Bukit-bukit Batu Terbelah Kubur-kubur Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Dibangkitkan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Kota Kudus Dan Menampakkan Diri Kepada Orang Banyak Ketika Melihat Gempa Bumi Dan Apa Menjaga Yesus Menjadi Sangat Takut Lalu Berkata Sungguh Orang Ini Putra Ada Juga Disitu Banyak Perempuan Yang Melihat Dari Jauh Yaitu Perempuan Perempuan Yang Mengikuti Yesus Dari Galilea Untuk Melayani Dia Di Antara Mereka Terdapat Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus Dan Yusuf Dan Ibu Anak-anak Zebedeus Menjelang Malam Datanglah Seorang Kaya Orang Arimatea Yang Bernama Yusuf Yang Telah Menjadi Murid Yesus Juga Ia Pergi Menghadapi Latus Dan Meminta Jenasa Yesus Latus Memerintahkan Supaya Jenasa Yesus Diserahkan Kepadanya Yusuf Pun Mengambil Jenasa Itu Mengafaninya Dengan Kain Lenan Yang Putih Bersih Lalu Membaringkannya Di Dalam Kubur Yang Baru Yang Digalinya Di Dalam Bukit Batu Sesudah Menggulingkan Sebuah Batu Besar Ke Pintu Kubur Itu Ia Pun Pergi Tetapi Maria Magdalena Dan Maria Yang Lain Tinggal Di Situ Duduk Di Depan Kubur Keesokan Harinya Yaitu Sesudah Hari Persiapan Datanglah Imam Kepala Dan Orang-orang Parisi Bersama-sama Menghadap Pilatus Kata Mereka Kepada Pilatus Tuhan Kami Ingat Bahwa Si Bahwa Si Penyesat Itu Sewaktu Hidupnya Berkata Sesudah Tiga Hari Aku Akan Bangkit Karena Itu Perintahkanlah Untuk Menjaga Kubur Itu Sampai Hari Yang Ketiga Jika Tidak Murid-muridnya Mungkin Datang Mencuri Dia Lalu Mengatakan Kepada Rakyat Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Sehingga Penyesatan Yang Terakhir Akan Lebih Buruk Akibatnya Daripada Yang Pertama Kata Pilatus Kepada Mereka Ini Penjaga-penjaga Bagimu Pergi Dan Jagalah Kubur Itu Sebaik-baik Lalu Pergilah Mereka Dan Dengan Bantuan Penjaga-penjaga Itu Mereka Memeterai Kubur Yesus Dan Menjaganya Demikianlah Injil Tuhan Berpujilah Kristus Injil yang Sangat Panjang Tapi Di dalamnya Terkandung Suatu Makna Yang Dalam Setiap Kita Saya Dan Anda Merasakan Penderitaan Entah Itu Oleh karena Penyakit Entah Itu Karena Kehilangan Seorang Yang Dicintai Atau Entah Itu Karena Bencana Alam Dan Berbagai Macam Penderitaan Yang Pernah Kita Alami Maupun Yang Saat Ini Kita Alami Dan Seringkali Kita Ketika Pendidikan Itu Semakin Berat Untuk Dipikul Kita Merasakan Bahwa Allah Itu Jauh Allah Diam Dan Allah Tidak Mendengar Doa Saya Dan Seakan Allah Meninggalkan Kita Dan Akhirnya Kita Pun Meninggalkan Doa Kita Saudara Dan Saudariku Hal Serupa Yang Dialami Hal Serupa Pula Yang Dialami Yesus Ketika Ia Bergulat Dengan Kesengsaraan Dan Kematian Kita Mendengar Yesus Menyerukan Nama Allah Ya Allah Mengapa Engkau Meninggalkan Jikalau Boleh Biarkanlah Dialah Kesengsaraan Ini Dan Kematian Engkau Ambil Daripadaku Tetapi Yesus Berkata Bukan Menurut Kehendak Saya Tapi Menurut Kehendak Secara Fisik Yesus Terlihat Lemah Dan Takut Akan Pendidikannya Tetapi Dia Tidak Pernah Selangkah Menjauh Dari Bapaknya Dia Selalu Setia Berdoa Kepada Bapaknya Kita Mendengar Yesus Pergi Ke Bukit Untuk Berdoa Bukan Berarti Bahwa Dengan Doa Semua Permohonan Kita Akan Dikabulkan Tetapi Yesus Berdoa Karena Dia Percaya Bahwa Allah Bersama Dia Dan Allah Mendengar Doanya Kisah Kisah Ini Dari Injil Mateus Yang baru Kita Dengar Mengisahkan Dan Menegaskan Bahwa Kehadiran Cinta Allah Yang Besar Kepada Umat Manusia Allah Selalu Bersama Kita Di Setiap Persoalan Hidup Kita Karena Pada Awal Injil Mateus Bayi Yesus Diberi Nama Immanuel Yang Berarti Tuhan Beserta Kita Tentu Ketika Saya Mengatakan Bahwa Tuhan Selalu Hadir Di Tengah Situasi Kehidupan Kita Di Tengah Persoalan Kita Tentu Saja Kata Kata Ini Saya Tahu Bahwa Kata Kata Ini Tidak Menghilangkan Kesedihan Air Mata Penyesalan Tentu Tidak Menyembuhkan Rasa Luka Tapi Satu Hal Yang Perlu Kita Ingat Yesus Berkata Jika Engkau Percaya Kepadamu Engkau Akan Bersamaku Disugam Ketuklah Maka Pintu Akan Dibukakan Carilah Maka Kamu Akan Diberi Dia Berjanji Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Mundur Selangkah Dari Kehidupan Kita Saya Ada Bersama Kamu Di Setiap Situasi Kehidupan Kita Maka Dia Mengundang Kita Untuk Selalu Berdoa Karena Dia Pun Mengajarkan Kita Bagaimana Cara Berdoa Sedara Dan Sedariku Dengan Kata Lain Penderitaan Penderitaan Dan Kematian Yesus Membawa Hidup Yang Baru Bagi Kita Bila Kita Melihatnya Dengan Mata Iman Kita Bahwa Semuanya Akan Berakhir Ada Awal Dan Ada Akhir Dan Penderitaan Yang Kita Alami Itu Tidak Akan Melebihi Kapasitas Yang Kita Melih Sesuai Dengan Kapasitas Kita Tapi Pertama Tama Kita Harus Percaya Bahwa Yesus Selalu Berserta Kita Di setiap Kehidupan Di setiap Situasi Kegagalan Penderitaan Kebahagiaan Yesus Hadir Karena Allah mengirim Yesus Bukan untuk Menghancurkan Dunia Bukan untuk Menghakimi Dia Datang Untuk Mempersatukan Dia Datang Untuk Memanggil Kita Semua Kembali Kepada Bapak Dia Datang Karena Cinta Allah Yang Luar Biasa Tentu Kita Takut Saat Ini Dengan Coronavirus Tapi Yesus Berpesan Kepada Kita Semuanya Akan Berakhir Semuanya Akan Berakhir Marilah Saudara Dan Saudariku Kita Melangkah Bersama Yesus Kita Taruh Harapan Dan Kepercayaan Kita Bahwa Ya Saat Ini Saya Susah Tapi Semuanya Akan Berakhir Karena Yesus Selalu Dan Senantiasa Berserta Kita Amin Saudara Saudara Saudariku Marilah Kita Bangkit Berdiri Kita Mengakui Iman Dan Kepercayaan Kita Dengan Doa Aku Percaya Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Kristus Putranya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Ruh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menini Tersengsara Dalam Pemerintahan Pontius Pilatus Disalikan Bapak Dan Dimakamkan Yang Turun Ketempat Penantian Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Ke Surga Dudu Di Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dari Dari Situ Ia Akan Datang Mengadili Orang Hidup Dan Yang Mati Aku Percayakan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengangguna Nosa Kebegitan Badan Kehidupan Yang Kekal Amin Bersama Yesus Yang Taat Sampai Wafat Telah Dijunjung Tinggi Oleh Bapaknya Marilah Kita Menghadap Bapak Dan Berdoa Bagi Gereja Yang Menderita Semoga Bapak Menabahkan Mereka Yang Menderita Dihina Difitna Karena Imannya Agar Mereka Tetap Berpengharapan Bahwa Sesudah Cobaan Akan Datang Pembebasan Marilah Kita Mohon Kebukanlah Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Pemimpin Masyarakat Semoga Bapak Mendampingi Para Pemimpin Masyarakat Kami Agar Dengan Tabah Tetap Memperjuangkan Kesejahteraan Umum Dan Tidak Tergoda Untuk Mementingkan Kepentingan Diri Sendiri Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Sanak Saudara Yang Menderita Sakit Bagi Romo Paulus Semoga Bapak Memberkati Dan Mendampingi Saudara Saudari Kami Yang Sedang Mengalami Penderitaan Agar Dengan Rela Dan Penuh Iman Mempersatukan Penderitaannya Dengan Penderitaan Kristus Demi Keselamatan Sesama Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Kita Sendiri Yang Berkumpul Di Altar Ini Semoga Bapak Yang Mahamura Mencurahkan Semangat Yesus Kristus Putramu Dalam Diri Kami Agar Kami Dapat Saling Membantu Dalam Memanggul Salit Kehidupan Kami Sehari Hari Dalam Mengikuti Jejak Putramu Marilah Kita Mohon Bagi Saudara Dan Saudari Kita Yang Telah Meninggal Ibu Maria Ong Ibu Margareta Nio Pater Canisius Suhandi Nata Dan Bapak Alusius Sanjaya Semoga Mereka Mendapatkan Tempat Yang Layak Di Sisi Kanan Ala Bapak Dan Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan Marilah Kita Mohon Kebukkanlah Doa Kami Ya Tuhan Ala Bapak Kami Di Surga Demi Cinta Kasimu Engkau Menghendaki Kami Menjadi Putra Dan Putrimu Berkat Jasa Yesus Kristus Putramu Kami Mohon Terimalah Dan Kebukkanlah Permohonan Kami Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Amin Tunjukkan Kami Sembangun Kebebasan Dan Kemerdekaan Tuhan Ingatkan Kami Kehendak hati kami serangkan padamu Tuhan Tua karya kami malam dan hari Himalat Tuhan dalam ramanmu Segala yang ada milikmu jua Barangkosamu kami gunakan Bimbinglah kami keluarkan hati Untuk berkarya bagi sesama Segala yang ada milikmu jua Bagi Tuhan kami bersembahkan Berdoalah saudara dan saudariku Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak yang maha kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh matlamat yang kudus Ya Allah semoga oleh pendiritaan putra tunggalmu Pendamaianmu dengan kami semakin mendekat Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri Namun kami sudah merasakannya Berkat kurban yang penuh daya ini Dan karena belas kasihmu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Allah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur Kepadamu Sebab sengsara putramu sungguh mendantangkan keselamatan Secara amat Meyakinkan Pada salib tersingkaplah hukuman mati Hukuman dunia Dan bersinarlah kuasa penyelamat Yang menyerahkan diri bagi kami Bahkan seluruh dunia mulai menyadari Bahwa keagunganmu pantas dipuji Dari sebab itu ya Bapak bersama para malaikat dan orang kudus Kami memuji dikau Dan dengan segenap hati Bernyanyi Kudus 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 Allah Segala isi surga dan bumi Menyembagi kau Terberkati rakyat datang Datang terkas nama Tuhan Kudus 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 Allah Tuhan Raja Malaika Segala isi surga dan bumi Menyembagi kau Oh sana, oh sana Oh sana bagi ala di surga Tuhan Raja Malaika Tuhan Raja Malaika Oh sana bagi ala di surga Oh sana, oh sana Oh sana bagi ala di surga Oh sana bagi ala di surga Terima kasih Dan mengaruniakan kepadanya Nama yang mengatasi segala nama Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon Kuduskanlah persembahan Ini dengan daya rohmu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putramu Terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan Untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur keparamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya ke para murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan bagimu Demikian pula Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi Ia mengucap syukur keparamu Lalu memberikan piala itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala daraku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Setiap kali kita makan roti ini Dan minum dari piala ini Kita menyatakan iman kita Suafatmu kami kenang Ya Tuhan Ya bangkit mulia Datanglah umatmu menanti Penuh iman dan harapan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan Kepadamu ya Bapak Roti kehidupan Dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami engkau Anggap layak menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh Dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat Oleh roh kudus Bapak perhatikanlah gerejamu Yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu Dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan uskup kami Kevin Serta para imam diakon Dan semua pelayan sabdamu Ingatlah pula akan saudara-saudara kami Kau meriman Yang telah meninggal dunia Dengan harapan akan bangkit Terlebih khusus yang kami doakan Pada hari ini Dan semua Dan akan semua orang yang telah berpulang Dalam kerahimanmu Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasihanilah kami semua Agar kami engkau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Santo Yosef Suaminya yang setia Bersama para rasu Dan semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau Perkenankan terus Serta memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Dengan Yesus Kristus putra Dengan pengantaran Kristus bersama dia Dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang maha kuasa Dalam persegetuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita bernyanyi Bapak kami yang ada di surda Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surda Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Ya Bapak bebaskanlah kami Dari segala yang jahat Dan berilah kami damai-mu Kasihanilah dan bantulah kami Supaya selalu bersih dari noda dosa Dan terhindar dari segala gangguan Sehingga kami dapat hidup dengan tenteram Sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sebab Tuhan lah Raja Yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasu Damai ku tinggalkan bagimu Damai ku kuberikan kepadamu Maka jangan memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan restilah kami Supaya hidup bersatu dengan rukun Sesuai dengan kehendakmu Sebab engkau lah pengantara kami Kini dan sepanjang segala masa Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh Marilah kita memberikan salam damai Salam damai Salam damai Salam damai Salam damai Alah yang menghapus dosa dunia Kasih kalilah kami Ada domba alah yang menghapus dosa dunia Kasih kalilah kami Anak domba alah yang menghapus dosa dunia Berilah kami Salam damai Saudara dan saudariku inilah Anak domba alah yang menghapus dosa dunia Berbahagialah kita yang diundang keperjamuannya Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersagalah saja maka saya akan sembuh Terima kasih telah menonton! Tubuh Christus Tubuh Christus Tubuh Christus Tubuh Christus Body of Christ The Body of Christ The Body of Christ Tubuh Christus Tubuh Christus Penuh roti Namun Tuhan Yesus Oh sang takwa Rejeki para iman Mengerankan maha cinta Tuhan Para suci dan para malaikat Para suci dan para malaikat Mematurkan bakti penuh hormat Setiap hari Setiap hari Tuhan datang di hati Harap putra agar hidup suci Setiap hari Tuhan datang di hati Setiap hari Tuhan datang di hati Setiap hari Tuhan datang di hati Bersujud memohon kepadamu semoga sebagaimana berkat kematian putramu engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani demikian pula berkat kebangkitannya engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi saudara-saudaraku, saudariku yang lagi ini sedang menonton di rumah atau dimanapun kalian berada, satu penyampaian, Minggu Misa, Minggu Pasca akan dilaksanakan jam 3 sore dan akan di live streaming di tempat yang sama. Dan jika saudara dan saudariku dari Kakak Yosti yang ingin meminta doa, silakan SMS atau email saya, I am available 27 hours. So please, para suju doa dan permohonan untuk Minggu Pasca, feel free to email me or message or text me. Oke, thank you. Marilah kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Dan kita menjawab amin. Ya Allah, Bapak sudilah memandang anak-anakmu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami, Yesus Kristus, tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita. Siksaan salib, dialah penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudara dan saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Alayah Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai tradisi, tidak ada lagu penutup. Ditutup dengan silence. Terima kasih telah menonton!